Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Youtube Jumpa lagi bersama Kang Aci Channel Saya doakan semoga Sobat semua Dalam beradaan sehat walafiat Selalu ada di dalam lindungan Allah Dimudahkan dilancarkan rejikannya oleh Allah SWT Amin Oke Sobat Youtube Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 24 September Dan merupakan bertepatan dengan Hari Jadina Kabupaten Sukarno Bumi yang ke-152 Dan kita akan melihat bagaimana Progres Tobo Cimut Tahap 2 Di hari Jadinya Sumpah Bumi Untuk itu ikuti terus video ini sampai akhir Dan bagaimana Progres Tobo Cimut Tahap 2 Setelah dikumpulkan oleh Bapak Binti SMPR Yaitu Bapak Basuki Habimulyono Di beberapa waktu yang lalu Untuk itu ikuti terus video ini sampai akhir Dan jangan lupa Dan jangan lupa Bagi Anda yang baru menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Jika sudah Let's go Jangan lupa Oke Sobat Sekarang kita masih terus melaju Meluncur untuk menuju ke Progres pembangunan jembatan exit Tol Bo Cimut Tahap 2 Yang ada di kota Parung Kuda Sekaligus Kita akan membahas Bagaimana progres keseluruhan Dari Tol Bo Cimut Tahap 2 ini Sampai saat ini Sampai hari ini yang bertepatan dengan Hari jadinya kota Sukabumi yang ke-152 Oke Sobat semuanya Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 Dimana kota Sukabumi Menginjak Hari jadinya ke-152 ya Dimana Hari jadinya di kota Sukabumi ini Dirayakan di Palagan Bojongkokosan Tepatnya di Tugu Palagan Bojongkokosan Yang Alhamdulillah dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi Bapak Iyas Sumantri ya Yang telah dibuka Tadi sayang saya tidak bisa Mengabadikan momen penting itu Karena ya Pak Belit yang Yang-yangkan dapurnya Oke terus Kita sedang terus Melaju ya Dan kita menjelang Sampai ini ke Jembatan Eksitobo Cimi Tahap 2 Yang ada di Kampung Pangadegan Desa Sundawanang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Oke sobat Kita sudah berada Tepat di atas Pembangunan Jembatan Eksitobo Cimi Tahap 2 Yang ada di Kampung Pangadegan ini Atau nantinya akan menjadi Keluar masuknya Kendaraan Dari Sukabumi Menuju ke Bogor Atau ke Jakarta ya Seperti ini Seperti ini Pembangunannya Mari kita lihat Sampai hari ini Seperti apa ya Nah Kita akan cek dulu Di sebelah luarnya ya Terlihat Pengerjaan Untuk Di pinggir jalan itu Terus dilakukan ya Pengecoran Dan juga Pembatas jalan Yang ada di tengah Terus Dilakukan Pengecoran Dikebut Untuk Disempurnakan Maaf Nah Seperti ini Kita sudah Sampai keluar Nah Ini adalah Seperti biasa Kita melihat Di jalan raya Sukabumi Bogor Terlihat Lengang ya Coba kita Pantau Ke depannya Ya Ini telah Terlihat Lengang Sampai ke Pasar Parung Kuda Mudah-mudahan Terus Lengang ya Setiap Harinya Karena ini Jam 10 Siang Oke Jangan Berlama-lama Mari kita Pantau Lagi Ke Jembatan Exit Tolbocini Sampai Kita Sambil Kita bahas Progres Tolbocini Tahap 2 Dimana Alhamdulillah Pada Hari Rabu Tanggal 21 September Tahun 2022 Yang Lalu Empat Hari Yang Lalu Menteri PUPR Bapak Juragan Bapak Basuki Hadimu Yono Menteri PUPR Berserta Jajarannya Telah Melihat Atau Telah Meninjau Progres Pembangunan Tolbocini Tahap 2 ini Ini Menandakan Ini adalah Sinyal kuat Bahwa Tolbocini Ini Akan Segera Selesai Tolbocini Tahap 2 Ini Dimana Menurut Beliau Progres Tolbocini Tahap 2 Ini Harus Segera Selesai Yaitu Di Akhir Tahun 2022 Seperti Yang Terah Direncanakan Sebelumnya Dan Beliau Juga Mengatakan Bahwa Tolbocini Ini Tentu Saja Terkoneksi Dengan Tol Jagorawi Dan Apabila Tolbocini Tahap 2 Ini Sudah Selesai Maka Akan Dilanjutkan Pembangunannya Ke Tolbocini Tahap 3 Tolbocini Tahap 3 Atau Seksi 3 Itu Dari Cibadak Ke Sukabumi Barat Dengan Jarak Panjang 15,7 Kilometer Yang Akan Diteruskan Sampai Ke Sukabumi Timur Dengan Jarak Dari Sukabumi Barat Ke Sukabumi Timur Yaitu 15,3 Kilometer Nah Gitu Ini direncanakan Sampai Ke Sukabumi Timur Ini Selesai Di Tahun 2024 Nanti Kita Doakan Saja Semoga Apa yang Direncanakan Oleh Bapak Menteri PUPR Bapak Bapak Basuki Hadimoyono Ini Bisa Terlaksana Itu harapan Kita Semua Karena Kita Sudah Muak Dengan Kemacatan Ini Yang Selama Ini Kita Rasakan Kita Lihat Ternyata Girder Sudah Numpuk Di Tepat Di Benget Jamatan Ranges Numpuk Mari Kita Lihat Dulu Ke Depan Ke Arah Bogor Atau Ke Arah Kampung Ciwarung Dari Sini Atau Ke Arah Simpang Dimana Disitu Jika Memang Sedang Dikebut Untuk Pengerjaan Pengecoran Alhamdulillah Seperti Itu Sedangkan Tol Bocini Tahap Tiga Mengarah Ke Sananto Dari Simpang Mari Kita Lihat Ke Sanana Terus Melewati Akses Untuk Warga Desa Munjul Yang Terlihat Sudah Selesai Dan Mengarah Langsung Kesana Kesuka Bumi Barat Nah Ini adalah View Dari Tol Bocini Tahap Dua Yang Sangat Menakjubkan Yang Sangat Nikmat Apabila Dipandang Dengan Mata Kemudian Jendron Menyegena Cutting Cutting Oke Mari kita Pantau Lagi Kedepan Seputar Pengerjaan Ini Peerhead Terakhir Yang Sudah Bolongor Sudah Siap Untuk Menerima Girder Seperti Ini Keadaannya Nah Ini Dia Ya Terus Kita Lihat Dulu Kedepan Alhamdulillah Progres Tol Bocini Tahap Dua Ini Kalau Media Mengatakan Itu Mencapai 85 Sampai 86 Persen Kalau Saya Mengatakan 81 Sampai 82 Persen Itu Menurut Pengamatan Saya Di mana Yang Paling Sulit Adalah Ini Satu Kemudian Yang Kedua Adalah Di Lokasi Situ Cimarun Atau Di Lembah Purwasari Dan Yang Paling Tersulit Adalah Di Lembah Manggis Hilir Tapi Alhamdulillah Progresnya Terus Dilakukan Dan Terus Dikerjakan Mudah Mudah Mudahan Dua titik Tersulit Yaitu Di Lembah Purwasari Dan Di Lembah Manggis Hilir Ini Segera Selesai Sehingga Lancar Pembangunan Atau Progres Pembangunan Tol Bocini Tahap Dua Ini Itu Harapan Kita Jadi Kalau Kita Lihat Dari Tol Bocimi Seksi Satu Yaitu Cigombong Atau Dari Ciawi Cigombong Itu Menyambung Ke Tol Bocimi Seksi Dua Dari Cigombong Sampai Ke Cibadak Dengan Jarak Panjang 11,9 Kilometer Ini Itu Sudah Terkoneksi Atau Sudah Lancar Sampai Ke Lembah Manggis Hilir Nah Dari Lembah Manggis Hilir Itu Terputus Tentu Saja Sedang Dilakukan Penanaman Tiang Panjang Yang Dilakukan Kemudian Di Bukit Berikutnya Bukit Tenjoayu Desa Tenjoayu Yang Berada Di Kampung Baru Desa Tenjoayu Itu Sudah Blong Bukit Sudah Bolong Dan Sekarang Sedang Dilakukan Pengecoran Dan Finishing Finishing Setelah Itu Kita Geser Lagi Ke Sebelah Selatannya Dimana Di Lokasi Kampung Kebonkawung Desa Nangerang Atau Kita Menjebutnya Adalah Bukit Kampung Kebonkawung Atau Bukit Atau Benteng Tekesi Juga Sudah Jebol Dan Sekarang Sedang Dilakukan Finishing Pengangkutan Tanah Yang Menghalangi Badan Jalan Yang Terus Dilakukan Itu Mulai Di Lokasi Etama Terus Bergeser Lagi Dari Mulai Kampung Kebonkawung Sampai Ke Purwasari Itu Sudah Full Pengecoran Melewati Jembatan Tolbocini Yaitu Jembatan Cisesepan Itu Sudah Full Pengecorannya Kemudian Kemudian Dari Sana Terputus Di Lembah Purwasari Yang Kita Bahas Yang Sedang Dilakukan Dipusatkan Yaitu Progres Penanaman Tiang Panjang Itu Terputus Dan Lanjut Lagi Disitu Ya Pengecoran Sudah Full Dari Mulai Sebentar Saya Zoom Dulu Ya Itu Terputus Dan Pengecoran Pun Mulai Terlihat Di Area Apa Ya Yaitu Di Area Lembah Purwasari Sampai Ke Kampung Cijawa Full Ya Itu Tinggal Penising Penising Kecil Saja Kemudian Lanjut Lagi Dari Cijawa Terputus Kemudian Pengecoran Ada lagi Di Kampung Arca Itu Sudah Blong Sampai Kampung Cewarung Sampai Ke Lokasi Ini Dimana Lokasi Ini Sedang Dilakukan Terus Pengecoran Jadi Sudah Blong Jadi Saya Bilang 81 Sampai 82 Persen Itu Sudah Selesai Tol Bocini Tahap 2 Lamun Jamatan Ie Jeng 2 Lembah Itu Lembah Purwasari Jeng Lembah Manggis Hilir Beres Beres KB Karena Urang Doa Mudah Mudahan Progres Berjalan Dengan Lancar Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Gitu 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 Jadi Sampai Hari Ini Atau Hari Sabtu Tanggal 24 Bertepatan Dengan Hari Jadinya Kota Sukabumi Ini Bahwa Progres Tol Bocini Tahap 2 Menurut Kang Aci Channel Ini Sudah Mencapai 81 Hingga 82 Persen Begitu Ya Mari Sekarang Kita Lihat Ke Arah Sebelah Utara Dan Kita Akan Menyelusuri Yaitu Progres Tol Bocini Yang Sedang Dikebut Pengecoran Itu Di Lokasi Kampung Ciwarung Sampai Ke Simpang Tol Bocini Tahap 2 Ke Tol Bocini Tahap 3 Atau Seksi 3 Nah Seperti Ini Simpang Simpang Di kolong Sudah Terlihat Sudah Selesai Juga Bahkan Di bawahnya Sudah Selesai Untuk Pengecoran Tinggal Finishing Finishing Kecil Saja Jadi Mualilah Dari Menurut Abdi Menurut Abdi Menurut Dari Atau Dari Tinggal Diberes Kempul Gitu Mudah Mudahan Atau Buru Beres Gitu Harapan Harapan Abdi Tinggal Cek Abdi Tinggal Marili Mobil Singlo Urang Sukabumi Baru Gak Mobil Abdi Abdi Mepuk Gok Dater Gengkabuli Tebal Oke Nah Seperti ini Ya Sekarang Kita Lihat Kedepan Seperti ini Pengecoran Yang ada Di Area Ini Yang Terus Dilakukan Progresnya Terus Dilakukan Sama ini Adalah Kampung Ciwarung Ini Adalah Lokasi Kampung Ciwarung Yang Sedang Terus Dilakukan Pengerjaan Sedangkan Kedepannya Itu Adalah Dari Kampung Ciwarung Menuju Ke Ciambar Ya Itu Sudah Pull Sampai Kampung Cijawa Jadi Harapan Kita Mudah Mudahan Progres Ini Segera Selesai Selesai Dengan Yang Kita Harapkan Komodeng Nges Ditinjau Ke Menteri POPR Pak Bak Sukit Di Era Napa Bak Sukit Hadimulyono Indonesia Majunya Sang Selesdi Menterianku Anjina Ini Adalah Lokasi Kampung Ciwarung Ini Tadi Malam Hujan Yang Sangat Deras Sekali Mari Kita Lihat Apa Yang Dikerjakan Di Lokasi Ini Oke Oke Sobat Jadi Jelas Ya Bahwa Progres Tolbocimi Tahap Dua Sampai Saat Ini Menurut Saya Itu Mencapai Progresnya 82% Orang Sebutkannya Oke Sobat Mungkin Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Di Dalam Melihat Tolbocimi Tahap Dua Dan Kita Melihat Progres Keseluruhan Tolbocimi Dari Mulai Cigombong Sampai Ke Cibatak Atau Sampai Ke Jembatan Eksi Tolbocimi Tahap Dua Ini Dimana Sudah Mencapai 82% Yang Bertepatan Dengan Hari Jadinya Kota Sukabumi Mungkin Sampai Disini Dulu Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Pada Sahabat Yang Telah Nyimak Video Ini Sampai Akhir Dan Saya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Di Dalam Review Jika Salah Salah Kata Saya Mohon Maaf Langsung Dari Kota Parung Kuda Kang Ajit Channel Mengucapkan Akhir Wakalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh